Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Menjalankan wisuda seorang didi, Nadia Mustika Rahayu memberikan ucapan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut terlihat dalam Instagram miliknya. Nadia Mustika mengatakan jika dirinya selalu suka dengan orang-orang berilmu dari dulu kalah. Ingat dulu, ketika aku selalu terpesona pada orang-orang berilmu, yang fasilisannya dan cekatan geraknya berbagi kebermanfaatan pada sesama. Ilmu seperti denyar lampu yang berpijar menarangi sosok pemiliknya. Mereka bendarang, tahu kemana sampan hidup akan diarahkan. Buka Nadia Mustika dalam Instagram miliknya. Sejak dulu, aku selalu jatuh cinta pada ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena ilmu adalah simpul jawaban dari seluruh pertanyaan manusia tentang kehidupan. Selamat wisuda diriku. Semoga serpih ilmu yang dihimpun dari seluruh guru bermanfaat bagi segenap dunia akhiratku. Sambungnya lagi. Postingan itu langsung mendapatkan tanggapan dari Rizky DA yang hingga saat ini masih berstatus suami Nadia Mustika. Alhamdulillah, congrats ya dek, semoga berkah ilmu dan gelarnya, amin. Komentar Rizky DA dalam kolom komentar milik Nadia Mustika Rahayu Akan hal tersebut, komentar Rizky DA justru menjadi sorotan. Banyak netizen yang langsung membeli Rizky DA mengatakan kini justru Rizky DA yang pansos kepada Nadia Mustika. Hiliran dah wisuda aja baru diucapin, kemarin-kemarin kemana? Pas lagi sibuknya susun skripsi, terus sibuk-sibuknya ujian akhir. Dasar lelaki, ungkap sebuah akun. Ini, ini dia yang pansos deh sama Nadia. Gak jelas. Imbu sebuah akun. Banyak juga yang mengatakan jika kini lah saatnya Rizky DA untuk menjemput sang istri. Tak ada lagi alasan untuk saling berjauhan. Udah selesai tuh, dijemput dong. Tulis sebuah akun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax